Warga Kabupaten Pekalongan, supporter dan juga Pemkap Kabupaten Pekalongan Saya mengundurkan diri sesuai dengan komitmen saya Apabila saya tidak mampu membahas persekat lolos Saya akan mengundurkan diri Dan tadi malam setelah pertandingan saya langsung buat surat Dan langsung saya kirim kepada Ibu Bupati juga Sebagai bentuk pertanggungjawaban saya Dan LPG penerimaan dana sudah kami buat Dan akan segera kami juga publis kepada masyarakat juga Bahwa persekat kemarin sampai dengan nanti tanggal 1 pembubaran Kurang lebih menghabiskan anggaran 700 juta dari APBD Sekitar 300 sisanya saya pak manager dan juga sponsor Yang berkontribusi itu patungan Tapi kurang lebih saya 200 juta, Pak Nuruddin 100 juta Sisanya sponsor itu tidak sampai 100 juta dari sponsor Yang 200 juta lebih itu pribadi saya Karena kemarin memang untuk mengarungi Liga 3 Memang dibutuhkan anggaran yang sangat besar sekali Dan ini menjadi pengalaman bagi saya Dan nanti kita evaluasi untuk 2022 Untuk bisa sesuai target kita harus siapkan anggaran yang besar juga Seperti Boyolali dan Parti itu hampir 2M Habisnya untuk bisa lolos ke semifinal Dan ini tentu mereka sudah bersiapkan tim dari jauh-jauh hari Sedangkan kita dari Agustus Ini sebagai evaluasi kalau kita ingin prestasi Nanti kita bersiapkan dari awal tentunya Dengan ketua umum bersikap yang baru bukan saya Untuk bisa berprestasi Dibutuhkan persiapan yang matang Selain itu finansial yang matang juga Kalau kemarin kan kita asal mengikuti Kita finansial pun kan kita tidak diperhitungkan Akhirnya ngos-ngosan bahkan Untuk gaji pemain aja saya tidak ada Saya adadakan karena Bantuan dari ABBD kan telat cairnya itu Itu pun sangat mempengaruhi mental pemain juga Kalau misalnya tidak bisa sediakan itu Alhamdulillah Saya pemain, pelatih dan semua Tidak pernah telat Karena saya utamakan itu Walaupun tidak ada yang kita adadakan